yoyo 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 balik lagi bersama gua Marbon channel Oke balik lagi sama gue yuk di video yang satu ini Hai gua kedatangan tamu spesial komentabla Indonesia yang cukup disegani asik ditakutin enggak ditakutin lagi segani karena Hai beliau ini main dengan beberapa musisi yang ada di Jakarta termasuk Rido Roma Irama atau Rido sonetai sonet tuh sonet tuh sonet bapaknya jadi gua perkenalkan dulu tamu gua saat ini di podcast gua namanya kafikan dia salah satu personel personil sonet tuh Halo teman-teman perkenalkan nama gua kafi ngomong-ngomong kafi ini nama lu kan kafikan nih Hai itu nama kayak berbau India gua mau nanya nama lu ini memang lu keturunan India ya atau Hai nama panggung nama panggung ya enggak bang sebenarnya nama babe emang ada keturunan Pakistan dari babe gitu oke jadi bokapnya babe itu orang Pakistan eh dia tuh Pakistan mix Aceh gitu lah Pakistan mix Aceh nah sedangkan nyokap nyokap Betawi Oh nyokap Betawi pun udah Betawi gitu lah jadi kita tuh sebenarnya lu udah jadi orang Betawi cuman udah tinggal sisa doang tinggal sisa doang oke btw gini setau gua kan bokap itu kan pemain tabla juga ya Iya betul mungkin lu bisa introduce bokap tuh siapa pemain dia main dengan siapa aja Hai bokap gua adalah Husein Khan kalau sebagian teman-teman mungkin tahu dia tuh adalah Hai eh apa ya Hai bisa dibilang orang pertama yang belajar tabla untuk memasukkan unsurnya tabla tuh ke dalam dangdut gitu Bang jadi bokap adalah dia session playernya di dangdut hampir semua lagu-lagu dangdut gitu dia yang ngisi dia yang ngisi pada zaman dia itu tahun berapa ya bokap udah udah mulai rekaman dari tahun berapa ya 80-an lah 80-an itu kurang lebih tapi tadinya bokap belum belajar tabla masih gendang biasa kita belajar lah dia tabla punya skill tabla di mix lah di combine sampai sekarang pukulan dangdut tuh ada tabla tablanya nah itu bokap yang mulai nah satu pertanyaan nih sih bedanya tabla sama ke itu kita nyebutnya gendang ya gendang Oh gendang makai G bukan makai K bukan gendang dangdut tuh bedanya apa kalau tabla itu kan udah kita tahu alat tradisionalnya India gitu kalau gendang ya itu punya dangdut Bang Oh bedanya pun ya dari sound beda secara teknik pun kalau gendang tuh nggak ada pelajaran nih Bang kalau tabla tuh ada bedanya itu bedanya cuma itu doang beda sound tabla itu punya teknik sedangkan gendang itu nggak ada tekniknya gitu saking aja sekarang tabla udah mulai meraja rela gitu jadi pemain gendang udah berusaha menteknikkan permainannya dengan cara belajar tabla Oh jadi dikombinasiin ya dia ngambil ceritanya itu dari tabla dungnya itu dari gendang itu enggak 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 suaranya tuh enggak ini sih enggak enggak beda Hai karena kan tabla dungnya ini dia ukurannya beda sama dong sama bassnya Iya sebenarnya beda sih beda sound Bang sebenarnya beda gitu tapi tabla itu identik sama ini heightnya oke suara heightnya Bang makanya di dangdut kebanyakan orang pakai heightnya aja tuh bassnya tetep pakai bass gendang gitu karena secara teknik pun beda mainin bass tabla sama bass gendang gitu Bang ini sulit Oke tabla ini ada ukuran-ukurannya ada Bang samalah kayak drum dia semakin gede semakin bisa rendah gitu semakin diameternya kecil semakin kuat untuk kita tarik suaranya jadi tinggi nah biasanya standarnya standarnya ya kita ngomong standarnya standar tabla yang dipakai buat lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu di India itu lagu-lagu Bollywood tuh berapa standarnya kalau dangdut kan nadanya medium lah gitu ya Bang kalau India tuh baik yang tinggi-tinggi itu oke kalau dangdut anggaplah ukuran 5.5-5.4 inch itu tuh udah normal dipakai gitu Bang oke kalau udah ukuran 5 inch tuh udah kekecilan ya bisa sih dipakai di dangdut cuman ya di nada-nada tertentu gitu Bang Oh jadi dia nyocokin juga sama nada dasar lagunya gitu gitu pantesan dia tuningnya kayak begini ya buat narik-narik gitu Bang narik kulitnya ya jadi dia nggak pakai kayak drum kan dia pakai baut kan ya dia nggak ya enggak sebenarnya ya sekarang udah banyak tabla pakai baut gitu Bang cuman ya kualitasnya kurang ini kualitasnya pun kurang sebenarnya daya tariknya lebih kuat pakai tali kayak gini Bang oke nah kalau buat headnya dia ini apa ini ini kulit Bang kulit kambing Oh kulit kambing guys jadi kalau lu main tabla lu masih punya kulit kambing kalau lu motong-motong kambing lu ambil kulitnya guys gitu sama gendang pun kulit kambing Bang tapi bedanya kalau gendang si high-nya taknya itu dia pakai kulit drum pakai memberan oh iya kekurangan paling kecil tuh ah betul-betul dan ya bedanya kalau tabla ini disebutnya pudi Bang kalau di sana yang gedenya Budi enggak Oh enggak gitu skinnya Oh skinnya pudi 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 tuh segini nih segelontongan gini nih udah udah berikut sama ringnya oke bedanya tabla tuh ya dia pudinya punya gajrah gitu ini tuh ringnya buat buat ditarik itu itu namanya pak gajrah gajrah anyamannya kalau digendangkan ringnya ringnya hoopsnya lah nah yang membedakannya adalah ini nih Bang Syahi yang item ini namanya Syahi Bang itu dia tuh terbuatnya dari beras campuran nasi sama serbuk besi jadinya begini jadinya Hai jadinya bersusten gitulah Nah kalau misalnya Nivi lu pernah pengalaman ini skinnya apa headnya ini rusak enggak sering tuh kalau rusak itu gantinya dimana lu carinya ya atau inden lu mesti beli dari luar atau nyetok memangnya ada temen nih mau berangkat ke India atau ke Singapura ke Malaysia yang di sana tuh banyak perempuan orang India nitip Budi dong gitu Bang Bang kalau di Indonesia belum ada di Indonesia ada sih di salah satu toko musik cuman kualitasnya kurang kurang gitu Bang jadi kita kesusahan buat stok ininya Oh gitu ya nyetok lah nitip sama temen yang lagi pulang ya beli online pun bisa cuman pengkirnya mahal Bang oke nah gua pernah ngeliat YouTube lu sama Richard Kutapea ya betul lu main jazz di situ betul itu gimana kombinasinya antara tabla sama jazz ya sebenarnya gua ngeliat dulu nih Bang Richard maunya dia gimana sih beatnya gitu bit-bit komposisinya dia komposisi beat drum yang biasa ngiringin dia tuh seperti apa itu dan kebetulan ya tabla bisa melakukan apa yang drum lakukan juga cuman ala tabla itu aja sih Bang gua cuma mencoba menjadi drummernya dia dengan taula gue gitu pada waktu itu ya mencoba mengkombin musiknya beliau oke nah kalau di drum itu kan dia ada maksudnya gini rhythm itu kan kita ada time signature misalnya 4x4 3x4 6x8 nah kebanyakan kalau tabla itu sendiri untuk lagu-lagunya ya untuk lagu-lagunya lu biasa mainin 4x4 atau 3x4 atau 6x8 tapi yang klasiknya India gitu bahkan ada yang beat 5x7 dan dia tuh setiap beat ada nama-namanya Bang oke bukan ini beat 4x4 bukan oh gitu itu tal namanya t-a-a-l tal tal talnya tal apa keherwa keherwa tuh apa beat 4 gitu Bang oh jadi mereka ada misalnya eh guys lu mainin tal ya oh jadi dia mau mau nyanyi apa-apa kita nggak tahu nih kita mainin aja keherwa oh gitu oke jadi ada bahasanya bahasanya gitu Bang oke oke setiap beat ada ada namanya gitu terus gua mau nanya itu lu kenapa setiap kali entah pemain tabla entah pemain kendang kenapa lu taburin pedang karena tangan kan keringetan Bang ah jadi ya biar nah untuk menjaga Syahi juga Oh ini Syahi kan terbuatnya ya tadi gua bilang dari beras ya itu kan dari nasi dia kalau kena air nih Bang kena keringet luntur Bang oke gitu jadi menurunkan kualitas suaranya dia iya makanya lu pakai bedak betul buat ya jadi keringetnya nggak jadi sini keringetnya jadi daki jadi iya pakai bedak buat biar nggak keringetan itu maksud itu bedaknya khusus atau atau bedak apa aja beda bedak bayi bedak bayi guys cushion baby tapi ada salah satu temen dari India dia sih pernah bilang katanya ada bedak khusus tabla gitu jadi dia nggak menggumpal walaupun kena keringat Oh jadi nggak jadi daki nggak jadi gumpalan gitu ya bukan daki juga ya itulah daki lah kalau kita bahasanya daki bukan gumpalan ya tapi kata dia ya walaupun kebanyakan pemain tabla pun disana pakai bedak bayi juga bedanya enggak enggak jauh lah sama nggak tahu gue juga belum pernah nyobain tuh bedak asli ya mungkin dia mahal kali ya enggak tahu lah karena apa gitu bedanya atau karena mungkin bedak bayi lebih licin lebih enak mungkin bedak yang dari sananya buat khusus tablanya mungkin lebih keset kasar kayak beda lah tapi enggak lah banyak pemain-pemain besar disana pun pakai bedak bayi Oh sama aja Bang oke oke nah guys satu lagi nih gua mau menanya sama lu lu main tabla ini sejak kapan sih mulai mendalami Bang kalau main tahu karena karena kebetulan bokap pemain tabla ya dari kecil suka main-mainin Oke cuman setelah lulus STM gua ditawarin kuliah nggak mau deh jadi ketahuan kan gua nggak kuliah guys jadi STM guys lu bisa bayangin STM terus terjunnya ke musik anak mesin nah terus jadi memang dari SMP udah suka ngeband dulu gue main main drum Bang Oke jadi lu seenggaknya udah tahu lah ritem gitu udah tau ritem lah dulu sempet sekolah drum ya sebentar lah tau basic dan STM udah jarang ngeband tuh jarang ngeband kok suka lagi nih main tabla di rumah main-main setelah lulus STM memutuskan untuk sekolah tabla lah ada di Indonesia sebenernya bukan sekolah sih private private kayak semacam kayak sekolah kata disini tuh sanggar gitu banget oh sanggar jadi ada ke pusat kebudayaan India dia memperkenalkan budayanya salah satunya tabla ini jadi lu bukan belajar sama bapak lu ya belajar sih awalnya awalnya belajar besi cuman gua pengen mengembangkan lagi menguasai oke pengen nggak mau sama lah kayak bokap gitu jadi istilahnya bokap punya kalternya sendiri lu punya warnanya sendiri gitu oke nah guys mungkin lu mau lihat dia mungkin mainin yang tadi yang tadi Kavi bilang kan ada beberapa teknik pukulan di tabla jadi mungkin lu bisa kasih ya 3 atau 4 kali di pukulan ritem yang beda-beda sambil lu dikasih tahu ya oh ini pukulannya ini ini pukulannya oke sebelumnya apa sekalian jadi setiap suara ada namanya Bang Oke itu sebelum gua memperkenalkan nama kalau pukulannya gimana bunyinya setiap suara tuh ta tin oke tun oke tite oke cut G jadi G kalau ta sama ta tuh dibarangin jadinya dah ada rusih gitu-gitu loh Oke guys jadi kalau lo mau lo mau belajar tabla nanti ada tutorialnya sendiri mungkin Kavi ada channel Youtubenya nanti lo bisa kunjungin di channel Youtubenya Kavi Oke Nah kalau itu kan lebar ya kita mungkin enggak bisa bikin satu video bisa bikinnya sampai lima jam kali kalau dibahas ya terdetail itu kan jadi mungkin lu bisa kasih lihat dulu ritmnya satu-satu yang tadi lo bilang Oke siap ini baiknya di sini aja Oke teman-teman jadi beat yang ide tab identik tabla banget gitu biasanya tuh ke herwa Bang da gena tina keren da gena tina keren Oke itu apa tadi namanya ke herwa ke herwa tuh macam-macam ada ada yang itu tempo medium ada yang Oke ini sama juga ke herwa tapi temponya agak medium tempo gitu ada yang tempo-tempo kalau fasternya gimana Oke itu terus itu kan main empat ke herwa main empat karena kalau misalnya tiga itu apa sebutannya dadra abang dadra tal dadra dan ke hemta Oh tal dadra dan ke hemta dadra buat slow nya ke hemta buat double nya gitu jadi bagaimana mainnya kalau dadra tuh nah nah sedang oke nah mungkin lu bisa ceritain Fi berapa, maksudnya gini setelah lu lulus STM lu pelajarin tabla lebih profesional itu tahun berapa kurang lebih tahun 2011 udah di Jakarta emang di Jakarta terus awal pertama kalinya lu ngiringin orang atau artis siapa pertama kalinya lu dikasih kepercayaan buat ngiringin manggung atau rekaman nih kalau manggung tuh pernah tanpa bokap ya kalau sama bokap dulu dia main drum nih bang ngikut grupnya bokap tuh udah ngiringin banyak artis tapi lu main drum posisinya bukan main tabla kalau main tabla tuh udah dilepas sama bokap main di salah satu acara di tv gitu itu ya ada Umi Elvi kayak gitu-gitu kayak artis-artis lainnya ting-ting gitu-gitu ya sebagai home band lah oh jadi lu ngikut home band pertama kali gitu itu di stasiun tv mana? dulu tuh tpi atau udah jadi mnc ya oh tpi tahun itu tuh kayaknya udah jadi mnc deh oke cuman itu kan cuman itu kan dalam bermain dangdut gitu lu pertama dilepas sama bokap ya main-main jadi ikut-ikut home bandnya dulu Mas Tio Adrian gitu pernah tapi itu dangdut ya tapi itu dangdut nah kalau untuk tabla pertama kali lu rekaman buat tabla pertama kali rekaman buat main tabla gitu kapan ya? ya sama guru tabla gua sendiri mungkin karena kebetulan gua punya guru tuh mungkin ada tiga kurang lebih tiga orang lah pak selain bokap gitu pertama itu almarhum guru Ji Anan gua dua tahun sama dia setelah itu dia tugasnya selesai pulang lah dia yang kedua guru Ji Johar nih Johar Ali dia pemain biola aslinya bang tapi dia ngajarin tabla juga disini nah gua banyak belajar dari dia rekaman sama dia berdua bikin instrumental gitu-gitulah ya itulah pertama kalinya rekaman tabla banget sama dia gitu ya kalau di luar sebelum itu sih sering main tabla tapi untuk lagu-lagu dangdut bukan untuk bukan makanan dia gitu sebenernya gitu bang kalau pure emang buat jalurnya beliau tabla ya sama guru sendiri jadi memang untuk di Indonesia masih belum ada ya? yang khusus memang lu rekaman memang buat tablanya gitu paling ya dibutuhkan ada gua punya proyek lagu dangdut atau lagu pokok pengen ada tablanya gitu jadi di mix lah lagu-lagu dangdut tapi di mix pengen ada nuansa india banget nih oke 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 guys jadi gimana seru gak guys perbincangan gua dengan tamu gua hari ini dengan kafika jadi nanti gua akan kasih share instagramnya di kolom description gua kalau lu mau nanya-nanya soal tabla atau lu mau belajar tabla dengan dia lu bisa langsung DM di instagramnya kafikan ini nah berikut sebelum kita tutup podcast kita hari ini dia akan mainkan satu buah rhythm kebetulan rhythmnya udah ada jadi dia tinggal mainin oke check it out ya jangan kemana-mana nih ked Bard discussed TU k satu t Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa juga di klik loncengnya Biar kamu dapat notifikasi video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton